selamat datang di channel saya kali ini saya melihat di instagram saya banyak yang ngedm saya banyak yang tanya yang komen mas itu animasi putih putih yang gerak-gerak di video mas itu apa namanya animasi apa itu nah lebih tepatnya itu seperti ini nah kurang lebihnya seperti itu jadi banyak yang bertanya kepada saya bagaimana caranya memberikan animasi seperti itu jadi disini saya akan memberikan ilmu berbagi ilmu animasi tersebut yaitu animasi scribble ataupun juga scribble animation untuk bahannya putih scribble nya kalian bisa download di deskripsi link di deskripsi kalian bisa ambil dan download ataupun juga menggunakan cara yang kedua yaitu kalian download sendiri di google chrome langsung saja seperti biasa kita klik tombol plus nah disini kita pilih tombol media lalu kita saya pilih kamera yang ini oke kita besarkan supaya lebih mudah untuk pengaturannya kemudian untuk memilih scribble nya kita pilih habisan kita pilih media kemudian kita pilih scribble animation fold 2 seperti yang sering saya gunakan pojok kiri lubang ini gimana cara ngilangi hitam hitam nya nah kita pilih kunci chroma atau yang can master versi baru itu ada namanya fitur blending menyampur jadi gak perlu ribet-ribet tapi saya masih belum diperbarui jadi disini saya menerangkan yang kunci chroma kita pilih kunci chroma kita aktifkan warna kunci yang warna hijau kita ganti warna hitam nah kita klik centan kemudian yang 50% kita turunkan menjadi 0% 28% kita naikkan menjadi 97% lubang kenapa kalau kok gak 100% aja sekalian kenapa karena kalau 100% nantinya hitam-hitam di samping putih-putihnya scribble itu nantinya akan kelihatan jadi cukup 97% saja kurva detail kalian mainkan sesuka hati kita klik centang dan jangan lupa untuk menghilangkan volume pada scribble nya karena banyak kreator cinematic trend itu lupa untuk mematikan volume scribble nya jadi sering bertabrakan dengan backzone nya volume utama juga kita matikan nah kita coba oke mantap kemudian saya biasanya scribble ini saya gunakan untuk opening video jadi caranya saya besarkan terlebih dahulu lalu kemudian saya ambil slide video ketika scribble nya berjalan ke kanan nah disini ya sudah pas kemudian kita pilih lapisan pilih media dan kita pilih opening kita oke nama saya sendiri kita atur ya segini dan kita klik centang kita coba tes nah bang kok ini masih kurang pas bang mainnya nah disini pada saat opening nya kita ganti animasi masuknya kemudian kita pilih usap ke kanan nah kita pilih durasinya 0,4 detik saja kita klik centang dan kita coba nah mantul mantap betul oke selanjutnya kita mau masing scribble lagi oke kita mau masing scribble lagi kita klik lapisan kita pilih media kemudian kita ambil 10 scribble animation yang paket 1 nah tadi paket 2 kan paket 1 nah ini dia tambelannya loh bang kok ini ada tombol gambar pentung ini ini ada gambar tanda seru ini kenapa bang kalau pencet pun gak akan bisa panjang klik harus minimal 1 detik ini kekurangannya kinemaster tidak bisa mengimpor video kurang dari 1 detik solusinya gimana nah makanya menggunakan power director nanti saya terangkan setelah selesai seperti ini tinggal kalian export kemudian kita pilih resolusinya untuk scribble yang satunya lagi kita menuju ke power director oke langsung menuju gas nah kita sekarang sudah berada di tampilan utama power director yang belum punya aplikasinya silahkan di download kita pilih new project aspek rasio kita pilih 16 banding 9 kita klik ok disini langsung disuruh memilih media kita pilih kamera nah kita pilih video yang tadi kita klik tambah kemudian selesai kita besarkan lebih mudah pengaturannya untuk mengambil scribble nya tombol layar lapisan itu berada di bawahnya media disini nah kita klik kemudian kita pilih video nah kita ambil yang 10 scribble animation paket 1 nah disini sudah unlock semua sudah kebuka semuanya jadi kinemaster itu masih belum bisa tapi soal transisi dan efek kinemaster masih unggul saya masih saya memilih fairwalk yang biasa saya gunakan kita pilih tombol plus nah disini oke kita hilangkan volumenya terlebih dahulu oke ini juga kita hilangkan volumenya oke dan untuk kunci kromanya menghilangkan hitam-hitamnya kita klik videonya kita pilih tombol pensil kemudian kita pilih chroma key dan disini diperhatikan pilih tombol kuas terlebih dahulu kemudian kita pindahkan kuasnya di warna hitam dan setelah pindah di warna hitam tombol kuasnya warna biru kita tap lagi nah menjadi transparan seperti ini dan kita tinggal untuk menguploadnya nah kita tes lagi nah sudah hilang oke mantul mantap betul nah cukup mudah kan untuk menambahkan scribal animation langsung selamat mencoba kemudian kita export produce video save to gallery kita pilih resolusinya nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan banyak kurang lebihnya banyak salah katanya berpelit-pelit katanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selamat mencoba sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa untuk like komen share dan subscribe agar video ini bisa berkembang dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati